hai 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 gini Sika gue pusing banget nih aku kan tau sekarang pengen nebaran ya enggak tahu beli tanah beli baju beli peci banyak buat barat ya udah hari ke-30 sih begini jadi pesannya waktu itu kan gue butuh duit Nah ada tuh kayak dari pinjaman online gitu itu apalah namanya dia tuh nawarin namanya apalah namanya ya itu sih kayaknya juga lihat pokoknya dia nawarin pinjaman uang cuman dengan cara tuh mudah banget tadi kayak misalkan misalkan ya kayak mungkin KTP doang gitu loh gue ngerti tuh kan udah bener-bener gua ikutnya gua ambil kan gua pinjem tuh Pak gua pinjem gue seneng dong langsung belanja set 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 dan banyak seneng nah enggak tahunya nih ya lu di teror tuh enggak di telepon di SMS Oh bagus dong jadi enggak tepi handphone lo penjong belum bersama juga sih gua kayak gitu loh tapi gue pusing sampai semua temen gua tahu gua minum duit gua kan minjemnya tuh tiga jutaan ya tiga juta dua juta tiba-tiba dia nantinya 10 juta coba emang lu telat berapa bulan nggak bayar nggak lama sih cuma dua mingguan ya Aduh kutu rambut kutu beras itu tuh lama tapi bunganya masuk itu juga sih gua bingung ya lu pinjem dimana sih itu loh pinjaman pinjaman tabungan SD lu bukan yang merah itu udah berarti iya buku tabungan aja ini yang online-online gue juga baru tahu tapi namanya gue butuh kan gue pengen belanja buru-buru ya gua hampir aja semuanya kalau tuh tergiur iya itu dia makanya sesuatu hal yang instan itu kadang nggak enggak baik bapak nah sekarang bingung kan bingung banget 2 juta nyari dimana kan ayo ikut gue ke rumah sakit kita jual ginja kita jual ginja loh ini warna kopi kita ngapain nggak nggak lu jangan ketawa-ketawa lu udah ngutang tawa-tawa lu ya ampun halo good people kita jumpa lagi dalam channel youtube saya Irma Devita.com nih hari ini nih saya kedatangan Tika lagi nih gimana nih Tika kayaknya setiap datang selalu ada masalah jadi saya punya sahabat tapi dia sekarang lagi depresi galau dia nggak tahu apa yang harus dia perbuat karena ulah dia sendiri sebenarnya jadi awalnya tuh dia tergiur dengan SMS nggak tahu juga nama lembaganya apa dia kayak meminjamkan uang tanpa jaminan waduh akhirnya tergiur lah 2 juta 3 juta dia tergiur lah karena kebetulan pas berkuasa kan lumayan buat ngabung burit iya ngabung burit sama beli baju baru baju baru akhirnya dia tergiur katanya buat beli sarung beli sarung sarung 2 juta haru buat apa ya sarungnya ya ada masalahnya ada masalahnya gitu akhirnya dia pinjam dan pas dia ditagi ternyata bunganya jauh lebih besar dan itu dia membuat dia makin stres karena dia nggak bisa bayar tepat waktu bunganya berjalan yang hari wih luar biasa nah itulah yang kita harus berikan kayak semacam sharing ya sama temen-temennya Tika jadi ini juga buat pengalaman Tika biar cerita ke temen-temennya Tika masalahnya banyak sekarang pinjaman online yang ilegal gitu melalui SMS bahkan WA juga pernah cuman aku belum sikat tajian WA juga pernah iya aku udah menjamu sekali gitu bener karena kayaknya kontak kita itu udah nggak private lagi ya udah nggak private lagi pokoknya kayaknya dibagi ke banyak orang dan akhirnya jadi sasaran buat penawaran kartu-kartu kredit ataukah buat penawaran pinjaman online sebetulnya pinjaman online itu banyak juga yang kita tidak paham ya kenapa kok rasanya kayaknya dapat tambahan uang gratis gitu tambahan uang secara cuma-cuma karena kebetulan mau lebaran biasanya orang-orang juga merasa wah nih kayaknya kita harus manfaatkan nih nih maksudnya kita nggak manfaatkan sih dan akhirnya banyak yang bermasalah mungkin Tika ada pengalaman ya ternyata bukan aku aja yang ngerasa gini aku setiap hari hampir dapet SMS dari lembaga yang tanpa tau aja dari mana aja bisa minjam tanpa jaminan aduh hari gini gitu minjam tanpa jaminan emang bener ya iya jadi gini memang sekarang tuh yang lagi marah kalau dulu sebelum adanya peraturan OJK tentang adanya peer-to-peer lending istilahnya peer-to-peer lending tuh misalnya nih kalau dulu kita pinjam tuh harus ke bank yang bisa memberikan pinjaman atau lembaga keuangan seperti multi finance gitu ya tapi kalau sekarang bisa juga nih misalkan Tika kumpul-kumpul kumpul-kumpul sama temen-temennya nih ada modal-modal ada 100 juta misalnya ada 10 juta ada 30 juta ada cuman bahkan 5 juta nah itu mendanai secara patungan nah udah gitu terus akhirnya dengan mendanai patungan itu uangnya itu yang bisa buat di pinjaman kepada masyarakat gitu seperti itu jadi sekarang udah gak susah lagi jadi kita gak perlu ke bank untuk minjam duit iya jadi gak harus ke bank nah itu sekarang memang kan sebetulnya ini dari pemerintah bertujuan baik ya karena kita sedang digalakkan untuk kemudahan berusaha jadi supaya mendorong orang-orang yang kayak Tika misalnya nih yang bikin usaha online terus kemudian mau bikin startup dapat pinjaman yang tidak melalui prosedur yang rumit atau bergelit-gelit sebagai contoh misalnya ada pedagang bakso di Papua Pak Amir lah contohnya seperti itu nah si Pak Amir tadi dia bisa mendapatkan customer ataukah pelanggan lebih banyak kalau dia punya modal untuk beli bakso yang lebih banyak lagi misalkan dia perlu cuman 1 juta 2 juta begitu kan gak mungkin kalau misalnya ke bank juga pasti ditanya usahanya apa sudah berapa lama terus kemudian jaminannya apa ya lebih panjang lebih ribet karena memang sebetulnya bank itu kan bukan bertujuan supaya ngasih uang gratis karena itu sebetulnya bank kan juga uangnya masyarakat juga orang-orang yang nabung-nabung seperti misalkan Tika pergi ke suatu bank nabung nah uang itulah yang dijadikan sebagai modal bagi bank untuk membiayai kredit-kredit kepada masyarakat lainnya supaya nanti apa supaya nanti yang para deposan-deposan tadi bisa mendapatkan kalau untuk yang konvensional dapat bunga untuk yang syariah dapat bagi hasil secara misbahnya jadi sebagai usaha begitu tapi kalau untuk sistem kredit secara fintech atau financial technology itu kita cuman pakai aplikasi jadi kayak misalkan yang tadi saya bilang yang di Papua misalkan nah di Papua itu cuman tinggal ngajukan secara online masukin nomor KTP terus udah deh dapat pinjaman nah nanti tinggal bayarnya dibikin misalkan dalam 30 hari bayar dari hasil keuntungan jualan bakso tadi untuk dibuat dia modalnya bisa muter terus dia kembalikan secara mencicil oh gitu sebetulnya konsepnya sih bagus gitu bagus sih mempermudah rakyat-rakyat kecil tapi yang aku mau tanya disini sekarang tuh banyak banget yang terjebak yang namanya di pinjaman online sampai beberapa bulan yang lalu kita pernah dengar juga ada berita sampai dia jual ginjal bahkan meninggal bunuh diri karena gak kuat ya Allah membayar bunga yang lebih besar dari pinjamannya itu gimana pendapat bayarnya iya jadi gini nih orang tuh kadang-kadang berpikir bahwa dapat pinjaman itu seperti dapat uang tambahan padahal bagaimanapun caranya itu sebetulnya utang nah salah satu kelemahan dari sebuah pinjaman online itu tidak terlalu diselidiki latar belakang dari si peminjam yang penting kita masukkan melalui aplikasi terus yang bersangkutan mensikapinya juga sebagai uang tambahan akhirnya dengan adanya dasar pemikiran yang salah yaudah bukannya buat usaha malah akhirnya buat beli baju beli yang lain-lain atau ya beli mobil baru mungkin kadang-kadang seperti itu hal-hal seperti itulah yang akhirnya membuat banyak orang yang salah paham mengenai pinjaman gampang oh kayaknya mendapat uang tambahan sama kayak kartu kredit lah jaman dulu kan orang dapat kartu kredit merasa dapat duit tambahan nih gitu cuman kan ternyata akibatnya juga berat seperti yang Tika bilang jadi seperti salah satu contoh ya yang bikin juga kadang-kadang mungkin orang frustasi kayak yang Tika bilang itu karena ada pinjaman online yang ilegal dia malah membuat seolah-olah buat suatu aplikasi dimana aplikasi itu bisa narik semua kontak kita jadi kalau misalnya Tika nggak bayar atau terlambat membayar itu si aplikasi tadi akan secara sistem nanti memberitahukan semua kontaknya Tika bahwa Tika nggak bayar terus kemudian memaki-maki memermalukan banget dan akhirnya banyak yang jadi merasa sangat malu dan akhirnya depresi gitu itu semacam teror itu iya teror jadi caranya udah macem-macem lah sekarang jadi pemerintah melalui otoritas jasa keuangan sebenarnya sudah menetapkan juga syarat-syaratnya untuk bisa mendirikan suatu perusahaan fintech atau financial technology jadi kita mempembiayaan secara online itu memang diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih mudah dalam tanda kutip ya lebih mudah dibandingkan kalau dirikan bank atau multi finance kan lebih berbelit-belit itunya syaratnya lebih ketat sekali dan masih diawasi juga secara ketat dengan peraturan bank Indonesia nah dalam hal ini kalau perusahaan financial technology dengan mengacu kepada POJK no.77 itu dimungkinkan untuk seseorang yang memiliki modal dasar atau modal disetor lebih dari 2 miliar itu untuk mendirikan suatu perusahaan yang berbasis pemberian pinjaman secara online atau financial technology dimana ada syarat-syaratnya antara lain dia juga kantor atau domisilinya harus tetap terus mempunyai suatu sistem yang baik sistem untuk memberikan pinjaman online secara baik terus jadi di samping itu harus ada direkturnya juga mempunyai pengalaman ngelola keuangan dan dia juga syaratnya gak pernah dihukum karena kejahatan yang terkait dengan keuangan dalam hal ini syarat-syarat yang ditentukan itu membuat sebetulnya juga membatasi gak sembarangan aja tiba-tiba kita nih bikin arisan terusnya kita kasih jadi bikin perusahaan pintek terus kemudian gak serius kita bosen kita pergi gitu ya gak bisa gitu juga jadi yang aku tangkap pinjaman online itu ada ilegal dan ada legal bedanya kalau ilegal itu syaratnya sangat mudah sekali tapi aku gak tau maksimumnya itu pinjamannya berapa sedangkan kalau yang legal itu bisa sampai bisa sampai 2 miliar nah kalau misalnya kalau aku mau tahu nih aku mau pinjam pinjaman online yang legal itu gimana caranya dan apa aja syaratnya jadi kalau misalnya kita memang itu perusahaannya legal pertama kan yang pasti harus terdaftar di OJK itu cara kita ngecek ngecek ke situsnya OJK itu situsnya OJK nah disitu nanti ada keluar itu siapa aja nih perusahaan yang masuk dalam kriteria dia termasuk yang memang legal dan artinya dia masih berada dalam pengawasan dari otoritas jasa keuangan itu sendiri terus di samping itu sih sebetulnya kalau dari sisi syarat kita tinggal masukin aja nomor KTP terus kemudian juga pekerjaannya apa dan kemudian usahanya apa ya maksudnya terus tata cara pembayarannya dan memang usaha kita jelas gitu jadi dari sisi sisi kita sendiri sih sebetulnya harus selalu ditanamkan di dalam diri kita bahwa pinjaman online itu tujuannya tentunya harus untuk suatu usaha yang sifatnya produktif jadi artinya gini kayak misalkan Tika jelas-jelas Tika memang punya toko online ada penghasilannya bisa bayar misalnya nih kalau kita gagal bayar kayak misalnya aku nih waduh aku belum bisa bayar lagi itu akan ada sama gak sih kayak debt collector datang ke kita oh iya sebetulnya itu kan aturan mengenai larangan penagihan secara dengan menggunakan debt collector itu sudah tepat ya apalagi dulu yang masalah kartu kredit dulu kan sempat yang sampai rame gara-gara ditagi sama debt collector terus meninggal orangnya sakit jantung gitu kan nah makanya sekarang sebetulnya debt collector itu juga tidak boleh memang ada collection collection kalau misalnya ada kecenderungan juga beberapa orang kalau gak ada yang nanggi ya ya udah pura-pura lupa gitu kan nah itu tetep ada collection tapi caranya tetep ada aturan lainnya jadi gak boleh tuh yang kayak yang ceritanya tiba-tiba dimaki-maki secara kasar oh dimaki-maki datang ke rumah marah-marah kenapa member gini-gini gini apakah itu boleh harusnya gak boleh karena kan tetep ada tata caranya yang diatur oleh otoritas jasa keuangan sehingga juga orang juga bukan di teror ya sebab kan kadang-kadang sebetulnya bukan dia gak mau bayar ibaratnya kalau pun diiris pun juga yang keluar darah emang gak ada duitnya gitu kan nah dalam hal ini kita juga harus hati-hati lah dari sisi kita sendiri terutama nih anak-anak milenial kan anak-anak milenial nih bahaya banget deh aduh syaratnya gak banget iya udah gitu jual ginjal deh jual ginjal serem banget ya kayak gitu berarti sebenernya syarat yang pinjaman online illegal dan legal tuh gak begitu ini ya gak begitu berbeda ya sama orang muda tapi kenapa banyak-banyak sekali orang yang sampai terjerumus di pinjaman online illegal iya karena kan mereka berpikir bahwa yang penting ada penawaran langsung diambil karena itu tadi dari mindset itu tadi padahal kan kalau dia legal pastinya dia punya kantor dia pastinya berbisnisnya juga dengan cara yang jelas dia ada izinnya terus terdaftar dan lagi juga dari sisi pemberian pinjaman dengan dibandingkan dengan bunganya juga masih masuk akal gitu kadang-kadang itu bunganya sudah gak logik gitu kadang-kadang bisa jadi lebih besar dari pinjaman kita itu itu kalau bunga berbunga itu rata-rata begitu cuman kadang-kadang dia bisa bisa lebih dari batasan misalkan per bulan itu yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan misalkan 5% per bulan itu bisa dia 5% per hari itu kan udah berarti kali 30 hari itu berapa 150% jadi bisa jadi dia merasa saya bisa nih bayar kalau cuman saya pinjem 2 juta ya berarti saya ngembalikan tarola 2.500.000 tapi ternyata begitu dia mau bayar dia harus bayar 10 juta terlambat terlambat bayar lagi 15 juta terlambat jadi akhirnya terjeratnya karena itu makanya juga kalau misalnya ada pinjaman kita juga harus disiplin dari sisi kitanya disiplin bayarnya gak boleh juga tersok tersok dia menganggap bahwa ah gak ada yang mempermasalahin ini jadi gak usah dibayar aja mendingan itu yang salah mindsetnya jadi intinya kalau pinjaman uangnya itu jangan sembarangan dicek dulu itu udah masuk ke OJK ya tidak terdaftar di otoritas jasa keuangan jasa keuangan karena bahaya banget kalau kita minjam uang online tapi yang ilegal banyak banget udah permasalahnya bumbu diri jual ginjal sampe keluarganya pun dibuat malu juga jadi kalian hati nanti terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih